itu sangat besar manfaat. Mudah-mudahan dengan demikian Ibu selalu tertuntut hidayah oleh Allah s.w.t. Demikian sambutan saya. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dapat amat ilmu yang bermanfaat untuk hidup di dunia sampai akhir nanti. Wabillahi tawwal hidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah s.w.t. Baiklah, jalan s.w.t. Mari sama-sama juga dengarkan bagian Bursa Suwadah Bahri kepada Bursa 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 Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa la hawla wa la quwata ila billah. Raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin s.a.w. Nabiya wa ba'at. Wa qula Allah ta'ala fi'l quranil karim. A'udbillahi minasyaitanur rajim. Ya ayuhalladina amanu taqullaha haqqatu khatih. Wa la tamutuna illa wa'antum s.a.w. Nabiya wa ba'at. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Keluarga dan sahabatnya serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Jamah yang dimuliakan Allah. Da'wah yang dikembangkan oleh Rasulullah. Kemudian melahirkan kebencian dari orang-orang jahiliah pada waktu itu. Dan ini merupakan sesuatu yang pasti. Bahwa siapa saja yang bergerak untuk berdakwah sampai kapanpun. Pasti ada kelompok yang tidak senang dan ada kelompok yang membenci. Walaupun yang dihadapi oleh generasi sekarang tidak seberapa dibandingkan dengan yang dihadapi oleh generasi Rasulullah dengan para sahabat. Paling tidak di kita di Indonesia itu tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Uyghur. Itu memang mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa. Saya masih ingat ketika tahun 92 saya melaksanakan ibadah haji bertemu dengan sekelompok jamaah dari Cina. Yang mereka datang ke Mekah untuk haji itu dengan berjalan kaki. Karena mereka membawa foto-foto kekejaman pemerintah Cina yang dilakukan terhadap umat Islam. Ada yang dipotong, ada yang ditarik dengan menggunakan mobil. Untuk menyelamatkan foto-foto itu mereka jalan kaki. Karena kalau pakai pesawat pasti diperiksa. Naik kapal laut juga diperiksa. Pakai mobil juga diperiksa. Akhirnya jalan kaki mereka. Ini semua adalah karena tidak senang dengan Islam. Padahal Islam diturunkan oleh Allah untuk membawa ketenangan dan ketentraman. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk melahirkan ketenangan dan ketentraman. Jadi Islam pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan. Tidak mengajarkan permusuhan. Tapi Islam justru membawa persatuan, perdamaian, saling harga menghargai dan hormat menghormati. Kita bisa melihat cuplikan sejarah. Bahwa Madinah yang dulu bernama Yasrib. Di kota yang bernama Yasrib yang sekarang dikenal dengan Madinah itu tinggal orang Yahudi dan Nasrat. Itulah penduduk Madinah pada waktu itu. Kemudian datang dua kabilah besar dari Yaman, Aus dan Khojroj. Kabilah Aus dan Khojroj pindah dari Yaman karena mereka merindukan perdamaian. Karena antara Aus dengan Khojroj ketika di Yaman mereka sudah berperang lebih dari 400 tahun. Mereka pindah ke Madinah. Mereka pindah ke Madinah dengan harapan di kota yang baru itu mereka bisa bersudara, bisa berteman, bisa berkawan. Tetapi harapan itu kemudian menjadi tinggal harapan. Karena sesampainya di Madinah kembali mereka berperang lebih dari 100 tahun. Jadi antara Aus dengan Khojroj itu mereka berperang lebih dari 500 tahun. Tetapi menurut keyakinan pada waktu itu dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran tentang adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang. Syawal, Julqodah, Julhijjah dan Nuharab. Empat bulan ini disepakati sejak dulu kalau masuk bulan itu tidak boleh berperang. Bagaimanapun berkecamuknya perang, datang bulan itu harus berhenti. Ketika datang bulan Julhijjah mereka berhenti berperang. Maka pimpinan-pimpinan Aus dan Khojroj itu pergi ke Mekah. Untuk melaksanakan ibadah haji menurut syariat pada waktu itu. Sesampainya di Mekah kemudian mereka mendapatkan dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pimpinan Aus dan Khojroj itu masuk Islam. Dan ketika mereka masuk Islam. Kembali ke Madinah mereka mengajak seluruh anggotanya untuk masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam Aus dan Khojroj. Kemudian menjadi sudara seperti mereka tidak pernah berperang. Apa yang menyebabkan mereka sampai di Madinah kembali berperang? Karena orang Yahudi dan Nasrani memanfaatkan konflik antara Aus dan Khojroj itu. Agar terus berperang dengan terus berperangnya maka dia bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari apa? Jualan senjata. Yang kedua menjadi penasehat militer. Tetapi yang ingin saya katakan. Itulah watak dasar daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak cinta perdamaian. Mereka tidak cinta persudaraan. Mereka cinta peperangan. Karena hanya melalui peperangan itulah kemudian mereka bisa mendapatkan keuntungan. Makanya ketika di Timur Tengah ada konflik antara Saudi Arabia dengan Qatar. Kemudian penguasa Saudi datang ke Amerika. Kemudian beli senjata 10 miliar dolar. Dan Amerika menjualnya. Tetapi dua minggu setelah itu datang lagi pejabat dari Qatar ke Amerika. Kemudian mereka jualan senjata ke Qatar. Jadi kan yang dapat untung dia. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam mereka bersudara seperti tidak pernah berperang. Ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu cinta damai. Bahwa Islam itu bisa bersatu dan menyatukan. Bisa tenang dan memberikan ketenangan. Bisa aman dan memberikan keamanan. Itulah Islam. Kalau kemudian orang sering mengatakan bahwa Islam itu radikal. Bahwa Islam itu teroris dan yang semacamnya. Ini sebenarnya adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Atau maling teriak maling. Jadi untuk menutupi kebiasaan mereka. Maka kemudian oranglah yang dituduh. Kalau perilaku yang seperti itu. Seperti anak kecil. Anak kita ketika masih kecil. Ketika adiknya dipukul oleh abangnya. Kemudian dia nangis. Nadu kepada ibunya. Bahwa dipukul oleh abangnya. Ketika dia katakan. Kenapa kamu pukul adik kamu. Pasti si abangnya mengatakan. Soalnya dia duluan. Terlebih lagi ketika Rasulullah sampai di Madinah. Yang jadi bersudara diajak oleh Rasulullah. Untuk bersudara itu termasuk Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani diajak bersudara. Hidup berdampingan. Dalam masalah-masalah yang berkait dengan ekonomi. Pendidikan dan keamanan. Soal ibadah masing-masing. Inilah yang dibawa oleh Islam. Bahkan kalau kita melihat. Ketika pertarungan Rasulullah dengan orang-orang Yahidiyah dulu. Datang seorang yang bernama Utbah bin Rabiah. Utbah bin Rabiah itu adalah seorang diplomat ulung. Yang dimiliki oleh orang-orang musyrikuris. Datang menemui Rasulullah. Kedatangannya pasti dengan niat jahat. Tapi karena dia adalah seorang diplomat. Dia bungkus kejahatannya itu dengan sesuatu yang indah. Kata Utbah bin Rabiah. Muhammad. Saya datang. Dengan membawa usul yang simpatik. Dengan alasan demi kesatuan dan persatuan. Demi keutuhan hidup kita. Maka saya usul kata Utbah bin Rabiah. Satu tahun kamu dan kami menyembah Tuhan kami. Tahun yang kedua kami dan kamu menyembah Tuhan kamu. Tahun yang ketiga kita evaluasi. Mana yang lebih mantap di hati kita. Kalau yang lebih mantap di hati kita menyembah Tuhan kamu. Kami akan ikut agama kamu. Tapi sebaliknya kalau yang lebih mantap adalah menyembah Tuhan kami. Kamu harus ikut agama kami. Dasarnya apa? Demi kesatuan dan persatuan. Pada saat itulah kemudian Allah menurunkan. Surat Al-Kafirun. Kul ya ayuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'abidunama a'bud. Wa la ana'abidumma abattum. Wa la antum a'abidunama a'bud. La kum dinukum waliyah. Allah katakan Muhammad katakan kepada orang-orang kafir itu. Bahwa kami tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Kamu tidak menyembah seperti kami menyembah. Dan kami pun tidak menyembah seperti kalian menyembah. Jadi baik Tuhannya maupun caranya berbeda. Karena itu Allah mengatakan. Kalau hanya untuk kesatuan dan persatuan. Sudah la kum dinukum waliyah di. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kalian silahkan beribadah kepada Tuhan kalian. Dan dengan cara kalian. Dan kami pun akan menyembah Tuhan kami dengan cara kami. Kalau ini berjalan bapak dan ibu. Itu tidak akan terjadi benturan. Tidak akan jadi benturan. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Bahwa orang Islam itu menghargai, menghormati keberadaan orang yang berbeda agama dengan kita. Dan dipersilahkan untuk beribadah seperti cara mereka. Kalau ini berjalan. Kalau ini berjalan. Tidak akan pernah terjadi benturan. Makanya ketika Khalifah Umar. Di masa Khalifah Umar. Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang Nasrani. Jatuh ke pangkuan umat Islam. Tetapi raja-raja sih pada waktu itu. Dia tidak mau menyerahkan kunci Mesidil Aqsa itu. Kecuali kepada Khalifah Umar. Maka Khalifah Umar dari Madinah berjalan. Menuju Baitul Maqdis untuk menerima kunci itu. Ditemani oleh seorang sahabat. Mungkin bahasa sekarangnya ajudah. Sementara kuda yang ada cuma satu. Maka sebelum Umar berangkat. Bikin kesepakatan dulu. Dengan ajudahnya. Karena dalam fikiran Umar sebagai Khalifah. Tidak mungkin ajudah harus berjalan kaki dari Madinah sampai ke Palestine. Tidak adil kalau begitu. Akhirnya disepakati. Satu kilo Umar yang naik kuda. Ajudahnya nuntun. Kilo yang kedua. Ajudahnya yang naik kuda. Umar bin Khotab sebagai Khalifah yang nuntun. Ketika mau masuk ke Palestine. Itu giliran ajudah yang naik. Jadi Umar bin Khotab yang nuntun. Raja sudah menyambutnya. Di perbatasan. Sudah mengangkat tangan hormat kepada yang ada di atas kuda itu. Padahal itu ajudahnya bukan Khalifah. Bukan kepala negaranya. Walaupun ajudahnya itu sudah nunjuk-nunjuk bahwa yang Khalifah itu yang di bawah. Tetap aja dia hormat yang di atas. Sehingga ketika turun sampai dikasih tahu yang Khalifah itu ini. Bukan saya. Saya hanya ajudah. Cuman memang kami sudah ada kesepakatan bergantian naik kudanya. Itu melahirkan kekaguman dari orang Kristen. Lantas dipersilahkan untuk masuk ke gereja. Dan salat di gereja. Umar bin Khotab tidak mau. Bukan karena itu gereja. Umar bin Khotab keluar dari gereja itu. Kemudian salat di halamannya. Yang kalau bapak dan ibu ada kesempatan ke Palestine. Itu akan ketemu dengan masjid yang kemudian bernama Masjid Umar bin Khotab. Di depannya itu gereja. Sampai kemudian raja itu bertanya. Saya akan kalah perang. Sebagai pengakuan atas kekalahan saya. Saya persilahkan tempat ibadah saya digunakan untuk ibadah umat Islam. Kata Umar bin Khotab. Islam tidak pernah memerintahkan kepada kami. Kalau umat Islam menguasai satu kawasan yang berbeda agama harus dihabiskan. Tidak pernah Islam memerintahkan seperti itu. Karena itu kata Umar bin Khotab. Silahkan kalian gunakan tempat ibadah kalian. Dan kami siap untuk menjaga keamanan kalian. Asal kalian jangan melakukan perlawanan. Ini untuk menunjukkan kepada kita betapa Islam itu dari ajarannya sudah mengajarkan untuk senantiasa toleran terhadap orang yang berbeda agama. Kisah yang lain pernah seorang sahabat kurban di musim haji. Rasulullah mengingatkan kepada sahabat itu. Kamu jangan lupa tetangga kamu yang sebelah kanan itu kan Yahudi. Kamu bagi daging kurban itu kepada dia. Ini untuk menunjukkan bahwa memang Islam itu toleran. Tetapi orang sering mengatakan ayat yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin itu. Itulah tanda bahwa umat Islam tidak toleran. Padahal kalau dibaca ayat sebelumnya. Bahwa kita tidak menyembah Tuhan yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah Tuhan yang kita sembah. Kita tidak menyembah seperti mereka menyembah. Begitu juga mereka tidak menyembah seperti kita menyembah. Baru lakum dinukum waliyadin. Tapi orang sering mengatakan ayat ini menggambarkan bahwa Islam itu tidak toleran. Diputar balik. Sebab mereka menginginkan yang disebut toleran menurut mereka. Seperti yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah itu. Jadi kalau hari Jumat kita kumpul di masjid semuanya. Tapi kalau hari Minggu ke gereja semuanya. Itu yang mereka inginkan yang mereka maksudkan dengan toleran. Dan tentu bagi kita tidak bisa seperti itu. Itulah yang kemudian terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau masing-masing Islam beribadah dengan caranya. Yang bukan Islam beribadah dengan caranya. Tidak akan terjadi benturan. Benturan itu sering terjadi ketika satu agama sudah menjadikan orang yang beragama sebagai sasaran dakwahnya. Masing-masing agama punya kewajiban untuk berdakwah. Dan seringkali di dalam berdakwahnya itu. Satu agama menjadikan orang yang sudah beragama sebagai sasaran dakwahnya. Makanya dalam acara dialog antara umat beragama tahun 1967. Itu terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Karena mereka ingin tetap menjadikan orang yang sudah beragama itu sebagai sasaran dakwah mereka. Apalagi kadang-kadang mereka mengeksploatir tentang kelemahan yang dimilikinya. Kita bisa melihat. Di Sumatera Utara ada seorang yang bernama Bincar Sitompun. Dia dirawat di salah satu rumah sakit milik agama lain. Karena sakitnya kakinya harus dipotong. Setelah sembuh dokternya mengatakan bapak sudah sembuh. Dan bapak boleh pulang. Tetapi bapak harus bayar sekian. Pak Bincar tidak mungkin bisa membayar semahal itu. Ketika kelihatan dia agak-agak kaget dengan angka itu. Kemudian dokternya mengatakan kalau bapak tidak mampu untuk membayarnya gak apa-apa. Kami kasih gratis. Bahkan kami akan antar bapak pulang sambil kami bawakan oleh-oleh untuk keluarga. Tapi bapak harus pindah agama. Ketika rombongan dari Muhammadiyah datang menengok Pak Bincar itu. Tiba-tiba Pak Bincar menangis. Pimpinan Muhammadiyah itu jadi bingung. Nangisnya kok begini. Baru diceritakan. Yang belum lama terjadi penawaran seperti itu. Akhirnya kawan-kawan Muhammadiyah ini iuran dan kemudian memulangkan Pak Bincar dan membayarnya. Aneh tidak seperti itu. Tidak ada pilihan lain. Semakin lama di rumah sakit akan semakin besar tagihannya. Dan ketika tidak mampu maka dia tidak mustahil kemudian akan mengorbankan keimanan. Di Kalimantan Selatan saya tidak akan sebutkan desanya. Ada seorang guru maji karena nasibnya miskin. Ketika rumahnya sudah miring mau roboh. Tetangganya yang beragama lain itu dengan baik hati waktu itu menyumbang 400 ribu. Kemudian memperbaikilah diperbaikinya rumahnya itu. Setelah rumahnya diperbaiki. Kemudian tetangganya yang agama lain itu selalu nasih kepada Ustadz itu 10 kg beras setiap bulan. Akhirnya si Ustadz itu merasa berhutang budi. Mau bayar dengan uang tidak punya uang. Mau bayar dengan beras tidak punya beras. Akhirnya dia bayar dengan mengorbankan keimanannya dia pindah agama. Inilah yang sering menjadikan benturan. Nah untuk membenarkan itu mereka melakukan kajian secara akademik. Ada satu buku yang judulnya. Santri, Priyai, dan Abangan. Yang disusun oleh Haji Bulat. Orang dari Ustadz. Yang secara statistik dia gambarkan bahwa yang santri itu cuma sekian persen. Selebihnya adalah Priyai dan Abangan sebenarnya mereka bukan Islam. Untuk apa? Untuk memudahkan mereka melakukan gerakan dakwah mereka mempengaruhi orang-orang yang sudah beragam. Agar tidak terjadi benturan. Maka disinilah peran pemerintah untuk membuat regulasi. Membuat aturan. Maka pada tahun 1967 itu disepakati. Dalam pidatonya Soeharto pada waktu itu mengatakan. Bahwa tidak boleh mengarahkan dakwah kepada orang yang sudah beragama. Pemerintah sudah membuat undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa anak didik harus mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama anak didik itu. Karena dia sudah menjadi undang-undang berarti harus dilaksanakan. Itulah sebabnya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kupang itu setiap minggu mengundang pastur dan pendeta untuk mengajar anak-anak yang katolik dan protestan yang sekolah di sekolah Muhammadiyah. Tetapi ketika kita mencoba di Jakarta masuk ke sekolah agama lain minta waktu untuk mengajar sebab di tempat itu anak-anak yang beragama Islam sangat banyak. Mereka memperlihatkan formulir pendaptarannya. Karena dalam formulirnya sudah ada pertanyaan. Bersediakah anak bapak mengikuti pelajaran agama kami? Kalau dikatakan jawab, iya bersedia, gak salah kami. Ya tapi ini udah. Mereka menjawab, kalau mau makan sate kenapa wasuk warung soto? Bahkan rekayasa-rekayasa sekarang ini sudah lebih dari itu. Kita sama-sama tahu lah. Dulu orang pidato itu cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sekarang, di kalangan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk siap semua. Kemudian ada lagi. Gak terlalu hafal saya. Kemudian sekarang ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Jadi kalau nanti semakin panjang presiden ini, nanti semakin panjang tuh salamnya itu. Nah sementara dalam kultur di Indonesia, kalau sudah yang tingginya mengatakan seperti itu, itu sampai ke RT-RT. Sampai ketika kita ada musyawarah majlis ulama. Majlis ulama di Surabaya. Berarti yang ada di situ, gak ada agama lain. Semuanya Islam. Tetap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang melatar belakang majlis ulama di masa Buya Hamukar, mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam mengikuti Natal. Tapi kemudian fatwa itu diperingan lagi. Yang tidak boleh itu ritualnya. Kalau cuma seremonialnya boleh. Dan di beberapa sekolah Kristen sudah mulai anak-anak yang Islam itu dijadikan panitia Natal. Supaya mereka tidak libur. Kemudian orang mengatakan, Ya itu kan soal kecil lah. Nanya sekadar mengatakan selamat siang, salam sejahtera. Itu kan persoalan-persoalan kecil. Ada persoalan besar yang... Bapak dan Ibu bagi kita umat Islam itu persoalan besar. Persoalan besar. Coba saja kita lihat. Ada satu peristiwa, satu catatan sejarah yang kita bisa baca sampai sekarang. Satu kali Rasulullah itu tawab mengelilingi Ka'bah. Sampai di Hajar Aswad, Rasulullah mengusap Hajar Aswad. Beberapa orang musli Kures berlari mendekat kepada Rasulullah. Kata mereka, Muhammad, tadi kami lihat kamu mengusap Hajar Aswad. Jawab Rasulullah, iya. Kemudian kata mereka, kalau begitu, kami juga meminta engkau untuk mengusap berhala yang ada di samping Hajar Aswad itu. Kata mereka, kami tidak meminta engkau untuk menyembah berhala itu. Tidak. Kami juga tidak meminta engkau untuk menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Juga tidak. Kami hanya meminta engkau untuk mengusap berhala itu seperti juga engkau mengusap Hajar Aswad yang dua-duanya batu. Betapa sederhananya yang diminta oleh mereka. Cuma mengusap. tapi kemudian turun ayat di dalam surat Al-Isra. Kata Allah, Muhammad, hampir saja mereka mampu menggelincirkan engkau dari apa yang aku turunkan kepada apa yang mereka inginkan. Padahal yang diminta oleh mereka cuma mengusap. Tapi Allah menegaskan hampir saja mereka mampu menggelincirkan engkau. Dari apa yang aku turunkan kepada apa yang mereka inginkan. Kalau kamu mengikuti maunya mereka, kau usap berhala itu seperti engkau mengusap Hajar Aswad, kata Allah, maka pasti mereka akan menjadikan engkau sebagai sahabat. makanya di dalam sebuah acara natal tingkat nasional tahun 2003, ketua panitianya dalam sambutannya mengatakan, saya sudah beberapa kali menjadi ketua panitian natal tingkat nasional, tapi baru tahun ini saya merasa senang, saya merasa bahagia, karena saya bisa melihat ada Bapak Profesor Doktor ini hadir, Bapak Kiai ini hadir, Bapak Ustadz ini hadir. Ini membenarkan ayat Allah, maka mereka akan merangkul engkau sebagai sahabat. Apalagi penegasan Allah berikutnya, dalam lanjutan ayat itu. Jika kamu mau mengikuti maunya mereka, kau usap berhala itu seperti engkau mengusap Hajar Aswad, kata Allah, maka Allah akan mendatangkan adab dunia berlipat-lipat dan adab akhirat berlipat-lipat dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menolong kamu dari adab itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan, ya ini kan hanya soal bahasa-bahasi, tidak bisa. Ada sebuah garis yang harus kita kemukakan. Tetapi bukan untuk menjadikan yang lain itu sebagai sasaran tembak kita. Sebab berkait dengan ibadah, lakum dinukum waliyah diri. Rasulullah ada kongsi dagang juga dengan orang Nasrani. Ada usaha juga dengan orang-orang Yahudi. Boleh. Tapi kalau sudah menyangkut ibadah, lakum dinukum, nukum waliyah. Orang sering mengatakan, ya kan orang lain juga yang tidak Islam kadang-kadang mengucapkan Assalamualaikum juga kepada kita. Saya katakan, bagi mereka tidak ada masalah. Tapi bagi kita bermasalah. karena Salam itu adalah doa. Dan doa adalah mukhul ibadah. Otaknya ibadah. Sumsumnya ibadah. Itu adalah doa. Assalamualaikum adalah doa. Karena itu kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang bukan Islam. Bagaimana kalau orang yang bukan Islam mengucapkan salam kepada kita? Kita menjawabnya Waalaikum. Tapi tidak boleh mengatakan Waalaikumussalam. Jadi cukup Waalaikumussalam. Inilah aturan yang dibangun oleh Islam. Apakah dengan menjawab itu kemudian tidak akan menyinggung orang lain? Soal tersinggung itu persoalan yang lain. Tetapi berkaitan dengan akidah tidak ada persoalan untuk singgung menyinggung atau untuk kebersamaan dan lain sebagainya. Seringkali hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Jadi sama seperti misalnya kalau menjelang Natal ini sebentar lagi akan Natal. Seperti tahun yang lalu itu lebih dari 130 ribu polisi dikerahkan. Bahkan di katedral itu di lapangan banteng itu berlapis-lapis penjagaan. Ini kan seolah-olah mengesankan bahwa mereka terancam. bahwa mereka dalam keadaan bahaya harus berlapis-lapis. Makanya 212 kemarin itu adalah jawaban. Ternyata Islam itu tertib Islam itu tenang Islam itu damai bahkan polisi dan tentara yang dikerahkan begitu banyak nganggur. Main selfie. Kenapa yang mesti diamankan? Ketika Islam itu membawa ideologinya membawa keyakinannya dia aman dia tenang dia mengamankan dan menanangkan. padahal persiapannya sudah sedemikian lupa. Polwan-polwan di jirbabin ternyata enggak ada apa. Jadi bagi kita ini ada persoalan-persoalan keyakinan persoalan iman persoalan akidat. Sementara kita lebih banyak dibawa oleh permainan mereka dan kemudian kita pun suka ikut terbawa. ini yang harus kita perhatikan. So banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sering muncul kita menganggap wah ini menang fenomenanya seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang dimunculkan oleh orang lain pada dasarnya untuk merusak kita. seperti Valentin Day hari kasih sayang sehingga pada hari itu anak kita diciumin orang enggak boleh marah hari kasih sayang bahkan di negaranya sana itu orang yang sudah rumah tangga biasa tukaran kunci hari kasih sayang enggak boleh marah dan ini adalah arahnya adalah untuk merusak kita kita kadang-kadang mengatakan rokok itu haram rokok itu membahayakan tapi sekarang Pak Bikrok akan mengatakan bahwa kita rokok ikut menyehatkan bangsa kita karena BPJS nunggaknya banyak akhirnya dari pajak rokok jadi akhirnya Pak Bikrok merasa ikut membangun kesehatan bangsa minuman keras kalau dulu orang cuma minum keras sampai mabuk dan yang paling gawatnya kalau ada orang mabuk membunuh orang itu tidak kena hukum karena dalam keadaan mabuk makanya preman preman dulu kalau mengerjain orang mabuk dulu dalam perjalannya mabuk enggak cukup minumannya oprosa ada satu satu saat nanti sopteknya diteleng sama dia jamal yang selamat saya merasa perlu untuk mengingatkan ini karena sekarang sudah tanggal 23 besok 24 rusak 25 kita harus mampu menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tidak terpengaruh dan kadang-kadang orang juga seperti itu saya masih ingat mertua saya dulu kalau Natal dia datang ke sebelah untuk mengucapkan Natal saya katakan ma dari mana habis mengucapkan Natal sebelah loh enggak boleh saya bilang iya enggak enak soalnya kalau Idul Fitri dia yang paling duluan ke rumah nah itu kan dia semacam invest di situ agar supaya kita merasa tidak tapi setelah saya ingatkan kemudian tahun berikutnya tidak mengulang lagi ke situ dia Idul Fitri enggak datang juga ke rumah jadi ini bukan persoalan bahwa kita akan membuat membuat sesuatu yang yang resah tidak saya merasa punya kewajiban untuk mengikatkan umat Islam saudara saya agar akidahnya terjaga secara baik so jangan kan kemudian ikut serta mengusap berhala saja itu sampai turun ayat ini menggambarkan tentang bagaimana menjaga keimanan itu kemudian menjadi persoalan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupan kita karena bagaimanapun Rasulullah mengatakan siapa yang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan la ilaha ilallah dia masuk surga nah sekarang kalau perilaku kita seperti itu apakah kita akan mampu mengucapkan la ilaha ilallah seorang pembina rohani di rumah sakit islam di Yogyakarta bercerita kepada saya bahwa selama ustad itu membimbing orang-orang yang sakaratul maut kata beliau yang mampu mengucapkan la ilaha ilahi cuma 7% cuma 7% dua hari yang lalu saya kontrol keharapan kita saya ceritakan pengalaman di Yogyakarta itu kata dokter saya dia mengatakan saya sudah lebih 20 tahun ustad kerja di sini dan sudah biasa membersamai orang yang sedang nazat yang sedang menghadapi sakaratul maut saya baru menemukan dua saja yang mampu mengucapkan la ilahi bahkan ada seorang haji di kampungnya dijadikan ukuran kebaikan dia pergi ke mesjidnya paling awal ulangnya paling akhir karena doanya panjang tapi ketika menghadapi sakaratul maut keluarganya membimbing la ilahi Allah dia menggelengkan kepala tidak maut sampai dia itu menghadapi sakaratnya selama satu tahun kata keluarganya mungkin kita banyak dosa kita panggil ustad satu-satu ustad antri tetap dia tidak mau sampai pada akhirnya ada ustad muda dia datang tidak ke rumah orang itu dia datang ke rumah-rumah tetangganya bertanya apa sih pekerjaan Pak Haji ini dari tetangganya diketahui bahwa Pak Haji itu seorang rentenir hajinya berulang kali ke mesjidnya paling awal pulangnya paling akhir hanya karena ada perilaku yang tidak sesuai dengan syariah Islam yang dilakukannya itu tidak memudahkan bagi Pak Haji itu untuk mengucapkan la ilah ini persoalan bagi kita maka oleh karena itu biarlah kita bersusah-susah sekarang daripada kemudian kita susah pada saat menghadapi Sekaratul Maut bagaimana kalau ada orang mereka ngantar kueh ke rumah kita kalau dia barang yang halal dibuat dengan bahan yang halal makan sebagaimana tidak ada larangan kalau datang Idul Fitri kita ngirim ketupat sama opor ayam ke tetangga yang bukan Islam boleh karena itu persoalan kemanusiaan tapi kalau sudah menyangkut ibadah lakum dinukum boleh sekarang sekarang sudah penuh rekayasa di dalam hidup dan kehidupan kita dan kalau kita urut di negeri kita kapan terjadinya Natal bersama kapan pejabat itu terlibat itu ada sejarah yang panjang dan semua ini adalah melalui proses rekayasa politik karena kita diajarinya supaya husnudon terus akhirnya kita ditipu dibohongi kita nurut-nurut bahkan sekarang sudah mulai ketika Musabakoh ditomohon di Sulawesi Utara itu ikut memberikan hiburan itu dari Pes Parani sehingga ketika ada acara Natal bisa saja nanti ada rebana yang ikut tampil yang alasannya ini adalah kerukunan Bapak dan Ibu ketika mereka misalnya datang ke sebuah tempat karena acara maulid nabi mereka datang Isromeraj mereka datang kita tidak boleh terperangkap Isromeraj maulid nabi itu peristiwa sejarah tetapi pernahkah ada di lapangan Masjid Asharif ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha disitu ada pastur dan pendeta ikut salat kalau mereka ada pasti kita terganggu di tempat saya di galaksi itu itu ada satu pendeta itu kemana-mana pakai peci pakai baju koko akhirnya saya suruh kawan saya saya bilang coba ente sebagai ustad ganti pakaian ente pakai pakaian pastur temui dia jadi hal-hal yang seperti ini kadang-kadang harus memerlukan kejelian kita di dalam melihat dan ketegasan kita di dalam mengambil sikap kenapa karena persoalannya tidak cukup di dunia ini saja itu akan terbawa sampai di akhirat nanti bagi kita karena seperti yang sudah saya katakan tadi jangan sampai kena perilaku kita yang seperti itu yang kemudian kita anggap remeh temeh tapi menyebabkan kita sulit untuk mengucapkan la ila illah di akhir hidup kita ini yang merupakan kewajiban kita dan kita sebagai orang tua diingatkan oleh Allah jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka segala sesuatu yang akan menyebabkan kita terjerubus ke api neraka itu harus kita lakukan dan kita harus wariskan kepada anak-anak kita ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita tidaklah kalian merasa takut kalau meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah lemah akidahnya lemah ilmunya lemah fisiknya lemah ekonominya tetapi dari semua itu yang paling utama jangan sampai kita mewariskan anak-anak yang lemah imannya sebab kalau anak kita lemah imannya dia tidak akan memberikan kontribusi pahala kepada kita padahal kata Rasulullah yang akan terus mengalirkan pahalanya kepada kita walaupun kita sudah berada di dalam kubur adalah doa anak yang soleh bahkan kita harus mempunyai keinginan dari sekian anak kita itu adalah satu orang yang hafal Al-Quran karena anak yang hafal Al-Quran itu kata Rasulullah akan memakaikan mahkota kepada ibu bapanya di syurga jadi anak itu sudah memegang mahkotanya tapi kok dipegang terus kata Allah kenapa tidak kamu pakaikan mahkota itu kata anak itu orang tua saya masih di sebelah sana yang mana orang tua kamu diangkatlah orang tuanya dari neraka dibawa ke syurga dipakaikan mahkota dan Rasulullah tidak mengatakan setelah pakai mahkota balik lagi ke neraka tidak berarti terangkat syukur kalau kemudian anak kita semuanya hafal Al-Quran dan jangan dipikir wah kalau ada lima anak saya semuanya memakaikan mahkota banyak banget keberatan nanti jadi tidak usah membayangkan seperti itu insya Allah tidak berat ini yang harus kita jaga ada waktu-waktu yang sangat kritis yang sangat dekat belum nanti lagi trompet menjelang tahun baru dan trompet itu dibikinnya dari kertas pernah ditemukan trompet itu kertasnya adalah Al-Quran emang kalau tidak niup trompet tidak jadi tahun baru kan tetap saja tahun baru Bapak dan Ibu Jamah yang saya hormati ini yang ingin saya katakan pada kesempatan kajian sekarang ini mungkin tidak terlalu runtut saya menyampaikannya kena bercampur antara apa yang digariskan oleh Allah dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini kita masih ingat terjadinya tsunami di Aceh itu tanggalnya tanggal 26 satu hari setelah acara Natal tingkat nasional yang diadakan di Melabo dan itu untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Aceh ada Natal bersama di Melabo tanggal 26 tsunami ini adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah bahwa Allah akan mendatangkan adab dunia berlipat lipat dan adab akhirat berlipat ini baru dunia kita udah kelengar apalagi di akhirat nanti kalau di dunia datang orang orang BSD mengumpulkan uang mengumpulkan pakaian dikirim untuk saudara-saudara kita kalau kita sudah di akhirat nanti gak bisa lagi jangankan orang lain anak kita saudara kita pada hari itu berpisahlah antara orang tua dengan anak anak dengan orang tuanya dengan saudaranya masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di muka bumi baru setelah proses itu ada anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya pada saat orang tuanya pada saat anak itu hafal Al-Quran tetapi proses orang tuanya selesai ini ini yang harus kita emankan ini yang harus kita perhatikan karena itu kita kita pun harus memberikan konsentrasi tersendiri terhadap pendidikan anak-anak kita kita harus banyak mengingatkan anak-anak kita karena kadang-kadang di rumah kita bisa tahu tapi ketika di luar rumah kita tidak bisa tahu lagi tapi kalau kita sudah menanamkan satu landasan yang kuat insyaallah anak kita akan menjadi anak yang soleh dimanapun dan dia akan memberikan kontribusi pahala kepada kita walaupun kita sudah berada di alam kuburni Bapak dan Ibu yang saya hormati saya kira itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian kita untuk bulan ini mudah-mudahan bulan-bulannya akan datang kita bisa lanjutkan dengan materi kajian yang berbeda insyaallah kedepannya kita lebih fokus berbicara tentang Islam kalau sekarang ini karena bertempatan tanggalnya tanggal 23 sebentar lagi akan ada Natal yang kadang-kadang orang sering mengajak kita dengan bermacam-macam cara sehingga kita akan terbawa dalam suasana yang seperti itu padahal kalau kita datang ke negara-negara aslinya karena saya pernah datang ke Eropa itu persis 25 Desember itu sepi-sepi saja sementara kita lewat di Singapur di 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 wah suasananya itu terasa betul sampai di Singapur suasananya terasa betul tapi ketika masuk ke Belanda masuk ke Inggris masuk ke Perancis sepi-sepi saja saya sampai pernah tanya saya katakan ini kan 25 Desember kok gak ada kegiatan gereja kok sepi-sepi saja kata kawan-kawan disana yang masuk ke gereja itu tinggal orang-orang tua saja itulah sebabnya di Inggris banyak kemudian gereja itu dijual sampai Margaret Thatcher pada waktu itu membuat peraturan tidak boleh menjual gereja kalau dibiarkan itu bisa diobrol seribu tiga dan saya di beberapa kota pernah salat di masjid yang dulunya gereja karena dibeli oleh umat islam dan dijadikan masjid saya kira itu saja mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya sebagai pelaksanaan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beribad saya kira itu saja bila ada yang benar datangnya dari Allah bila ada yang salah mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya Rabbana lakalhamdukamaya yang bagili jaladi oleh karimi wa'atimi sultani Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahiyya imiduhum wal-amu'at Allahumma arinal haqqa haqqa warzuhna tiba'a wa arinal batila batila warzuhna iqtinaba Ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan dan menegakkan kebenaran itu Ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang batila adalah batil dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi dan menghancurkan kebatilan itu Allahumma Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim kami yang duduk bersimpuh di rumahmu yang suci ini adalah hamba-hambamu yang datang mengetuk pintumu Ya Allah kami datang untuk meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama ini Allahumma Ya Allah engkau mahatahu dan kami merasakan betapa banyaknya bencana demi bencana musibah demi musibah datang silim berganti dalam hidup dan kehidupan kami yang satu belum selesai yang lain sudah muncul lagi kami sangat menyadari jika itu adalah kena dosa-dosa kami dalam hidup dan kehidupan kami karena itu kami mengakui dengan penuh kejujuran di hadapanmu Ya Allah tidak ada yang mampu kami sembunyikan karena engkau mahatahu dan engkau maha melihat kau tahu dan melihat kami Ya Allah pada saat dulu kami banyak meninggalkan salat wajib yang kau perintahkan kepada kami kau tahu dan melihat kami Ya Allah ketika dulu kami banyak meninggalkan puasa wajib yang kau perintahkan kepada kami kau tahu dan melihat kami Ya Allah ketika dulu kami banyak berbuat mungkar dan maksiat siang ini dengan segala kerendahan hati kami mengakui dosa dan kesalahan yang banyak yang kami lakukan itu untuk itu kami memohon kepada Ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kami bersihkan hati kami dari segala dosa dan doda curahkan ke dalam hati kami butir mutiara iman dan takwa kepada Ya Allah tanamkanlah di dalam hati kami keikhlasan dalam setiap kali kami beribadah kepadamu tanamkanlah di dalam hati kami kehusuan dalam setiap kali kami menghadap kepadamu tanamkanlah di dalam hati kami rasa cinta kepada cinta kepada rasulmu dan cinta kepada kita Ya Allah jauhkan kami dari godaan syaitan yang akan menyebabkan hilangnya rasa cinta kami kepada jauhkan kami dari godaan syaitan yang akan menyebabkan hilangnya keikhlasan dan kehusuan kami dalam beribadah kepadamu Ya Allah jangan kau cabut nyawa kami Ya Allah sebelum engkau memaafkan kesalahan kesalahan kami yang kami lakukan melalui tangan dan kaki kami jangan kau cabut nyawa kami Ya Allah sebelum engkau memaafkan kesalahan kesalahan kami yang kami lakukan lewat mata dan teringat kami jangan kau cabut nyawa kami Ya Allah sebelum engkau memaafkan kesalahan kesalahan kami yang kami lakukan lewat mulut dan fikiran kotor kami jangan kau cabut nyawa kami Ya Allah sebelum engkau berikan kemampuan kepada kami untuk mengakhiri hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Allahumma ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan terhadap ayah dan ibu kami kami merasakan boleh kasih sayang ayah dan ibu kami kami merasakan pengorbanan mereka untuk kami anaknya kami tahu kadang ayah dan ibu kami mengurangi keperluan hidupnya demi kami tetapi engkau mahatau ya Allah kami sebagai anak belum mampu berbuat baik terhadap ayah dan ibu kami bahkan kau tahu dan melihat kami ya Allah pada saat kami menipu dan membohongi ayah dan ibu kami pada saat kami membentak dan memarahi ayah dan ibu kami pada saat kami menolak perintah-perintah mereka padahal rasulmu pernah berkata akabarul kabahir dosa yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua siang ini di tempat mu yang suci ini kami memohon kepada abu ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan terhadap ayah dan ibu kami limpahkanlah kasih sayang mu ya Allah kepada ayah dan ibu kami seperti mereka telah melempahkan kasih sayangnya kepada kami buka pintu hati ayah dan ibu kami ya Allah agar mereka tetap memaafkan kesalahan kesalahan kami dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kami dan bagi kami yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu lagi di tempat yang suci ini kami memohon kepadamu ya Allah lapangkanlah kubur ayah dan ibu kami terangilah kubur ayah dan ibu kami ampunilah dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami tempatkan ayah dan ibu kami di sisimu ya Allah Allahumma ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang solih dan soliha anak yang akan senantiasa mengabdi kepadamu dan berbakti kepada kami ayah dan ibunya ya Allah jauhkan anak-anak kami dari gudaan syaitan yang akan menjerumuskan anak kami ke jurang api neraka jauhkan anak-anak kami dari pergaulan dengan anak-anak yang akan menjerumuskan anak kami ke jurang api neraka kembalikan anak kami ke rumahmu yang mulia ya Allah agar mereka mau duduk bersimpuh berdikir beristighfar menyebut namamu membaca ayatmu di rumahmu yang suci dan berikan juga kepada kami ayah dan ibunya kesabaran dalam mendidik dan mengajar anak-anak kami berikan juga kepada kami ayah dan ibunya ilmu pengetahuan agar kami dengan sabar mengajar dan mendidik mereka agar mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat Allahumma ihdina surat al-mustakim surat al-lazina an-amta alayhim ghair al-maktoob al-lahim al-adhal rabbana hablana min azwajina waduhriyatina kurrata ayyud wajalna lil-muttaqina imamah rabbana la tuakhidna innasina aw-akhtal rabbana wala tahbil alayna isaran kama khamaltahu al-ladhina min kablina rabbana wala tuhamilna ma'adha tawqt al-anabi wa'fwa anna wa kfir lana warhamna anta maulana fa'ansunna lalqamil kafirin rabbana atina fi dunya hasanah wa fila akhrat yasanah wa kina adab anna subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alam mursalihin walhamdulillah karabbil alam assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi assalamualaikum 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 assalamualaikum